Kalau mimpi depan di luar nggak datang, gimana nanti? Iya kan, kita ada nanti untuk pendiputan kakak. Pendiputan kakak. Perganggu fisikisnya, perganggu fisikisnya. Itu udah juga langsung tau gak nih? Bapak, 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 bapak. Nah, kekhawatiran Rizky Bila dan bagaimana penjelasan pihak kepolisian terkasih kasus KDRT yang dialami istrinya Lesti Kejora yang dilaporkan pada tanggal 28 September lalu. Tentu salah satu yang menjadikan hawa kekhawatirannya di story close print-nya ia membagikan sesuatu yang ternyata itu ditujukan pada sang istri. Tentu hal menarik sekali curhatan dan bentuk kekhawatiran Rizky Bila. Dan bagaimana penjelasan kepolisian tentang penetapan tersangka nantinya kalau Rizky Bila tidak hadir? Yuk simak, ini dia. Ini bu. Aduh gila ya. Baik, rekan-rekan ya untuk semuanya yang hadir. Mohon izin, ya tadi puasa hukum dari saudara kita R sudah mendatangi korek Jakarta Selatan kemudian sudah menghadap ke penyidik. Kemudian untuk saudara kita R tidak dapat menghadiri undangan yang kita layangkan sesuai dengan jadwal hari ini. Namun demikian, untuk alasannya jelas ya, sudah diberikan ke penyidik. Kemudian kita nanti jadwalkan kembali untuk pemanggilan undangan ke saudara kita R. Apa nanti puasa? Ya, jadi nanti kita jadwalkan kembali ya. Yang menjadwalkan adalah penyidik. Ya, jadi itu nanti kita bisa koordinasikan dengan penyidik. Untuk tentang kekerasan yang diberikan oleh gila undir tahapan agar nantinya disidara dan masuk ke jalan seperti apa? Ya, jadi yang jelas, undang-undang yang sudah diserapkan ya, kepada saudara R udah jelas, udah undang-undang ke-DRT, ya ke-DRT ayat 44, ya yang jelas itu udah lima tahun ke atas. Ya, jadi kita mengumpulkan barang bukti kemudian sudah memeriksa sakit-sakit kemudian memang jika menerucut atau memang menuju kepada yang diduga itu bisa ditahan. Barang buktinya apa aja? Jadi kemarin kita sudah memeriksa dari ayah dan ibunda dari saudara kita L. Barang buktinya apa aja? Masih dalam pemeriksaan ayah dan buku L Barang buktinya apa aja, bu? Bu, korang pemeriksaan ayah, bu. Ya, untuk pemeriksaan itu adalah domen dari penyidik ya, yang jelas kita sudah memeriksa saksi-saksi yang terkait yang bisa melihat atau mendengar kejadian yang sudah dilaporkan. Onti, omotifnya apa sih, apa? Ada indikasi untuk pembunuhan atau seperti apa, onti? Ya, jadi motif ya, motif yang terjadi di saudari kita L itu juga didalemi oleh penyidik ya, jadi nanti itu bisa dibuka di persidangan ya, jadi motif itu tidak bisa kita buka di sini karena itu adalah bisa dibuka di persidangan Hasil fisum sendiri waktu itu seperti apa? Ya, untuk fisum ada di penyidik sudah didalemi oleh penyidik Apa nanti ada di... Ya, sudah keluar tapi sudah di penyidik karena memang penyidik adalah yang jelas, yang bisa mendalami baik itu dari alat bukti kemudian dari keterangan saksi-saksi Saksi hari ini gimana, onti? Yang ditunggu hari ini saksinya di siapa? Ya, jadi saksi adalah karyawan dari L ya, ada dua orang kita tunggu saja ya, nanti memang sudah kita jadwalkan mudah-mudahan hari ini beliau dua orang yang kita jadwalkan untuk saksi datang terus oleh Nanti ini kayak ada saksa baru ya, ibu terkait dilaporkan oleh Bologi ya, seperti apa onti? Kalau itu rekan-rekan ya yang sudah bergulir di video atau di tiktok itu kita tidak bisa menjelaskan karena kita memang hanya menerima yang dilaporkan oleh saudari L itu yang kita dalemi Tapi, ibu apakah hari ini salah satu saksinya sudah datang ke orang atau belum? Ya, untuk sementara ini belum datang Dua-duanya? Ya, dua-duanya makanya kita masih menunggu Kalau dari hasil pemeriksaan Bapak, Ibunya Lestri sendiri termasuknya siapa? Ya Jadi, kita memeriksa ayah Anda dan Ibu Nda dari saudara L ya yang melihat atau mendengar ya, jadi kejadian itu kita terus mendalami siapa yang melihat dan siapa yang mendengar jadi kita mencari saksi-saksi yang betul-betul bisa menjadi barang bukti Anjir, tapi Lestri ini luka berat seperti apa sih, Anjir? Ya, untuk sementara nanti kita tanyakan lagi di penyidik karena memang untuk hitung kemudian CCTV yang sudah kita dapat kemudian foto-foto itu mendukung untuk penyidikan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita kalau kalau penyidik sudah periksa lebih secara langsung di rumah sakit atau sampai saat di rumah sakit memang pertama sekali saudari L kita yang sudah melaporkan itu kita kasih cek karena yang dilaporkan adalah KDRT ya berupa fisik ya jadi kita harus cek di rumah sakit kemudian faktanya adalah fisum nanti fisum yang menjawab semua yang sudah dilaporkan nanti dari lempar bola biliar sampai mencekik dan di di seret ke kamar mandi apakah itu akan memperberas hukuman nanti desibial atau seperti apa untuk ya jadi itu mengerucut untuk pasal yang diterapkan ya jadi itu yang mengerucut untuk pasal yang diterapkan apakah nanti akan berlatih ya nanti kita cek lagi ke penyidik ya itu itu pasti di dalam pasal pasal yang diterapkan adalah pasal KDRT nomor 23 tahun 2004 ayat 44 yang hancamannya adalah 5 tahun ke atas jadi itu tidak bisa menjadi jawaban jika memang itu saksi harus diperiksa kemudian yang bisa berbicara adalah pisung ya pisung foto-foto kemudian CCTV itu barang bukti yang jelas fakta yang kelihatan yang bisa menjawab persoalan yang sudah dilaporkan oleh saudari kita L tapi sejauh ini penyidikan sudah membuktikan adanya KDRT berarti ya berarti benar itu lagi didalemnya protes lagi berlantung kalau seandainya nanti setelah dipiksa ada kemungkinan dia akan langsung bukahan atau seperti yang bukti ya jika memang menurut semua barang bukti kemudian saksi-saksi semua mengarah kepada yang diduga wajib ditanggap sementara ini kita nanti cek kembali cek kembali artinya ada larangan enggak ada larangan enggak dia keluar negeri ya untuk sementara ini kan beliau adalah masih saksi ya saksi setelah kita periksa kemudian jelas semua mengarah kepadanya itu baru bisa kita tetapkan jadi sekarang ya rekan-rekan semua untuk saudara kita R masih statusnya saksi karena apa? karena beliau itu belum diperiksa tapi untuk barang bukti kemudian saksi-saksi yang sudah mengarah kita sudah dalam artinya hari ini dia makin bu ya bukan ada penudahan pemanggilan ya jadi nanti kita kembali ke penyidik ya ke telang pertama kemudian kedua kemudian ketiga pasti sudah kita selanjut untuk membawa kemudian 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 bagaimana kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax